Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Kalau beberapa video saya sebelumnya mengulas tentang buku ajar Maka pada video kali ini saya akan mengulas tentang buku referensi Apa itu buku referensi? Karena masih banyak yang bingung ternyata Masih belum ada yang begitu jelas apakah buku referensi itu termasuk buku ajar Atau buku referensi itu termasuk buku teks Saya akan menjelaskan secara rikas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada Simak terus Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya Mencakup satu bidang ilmu Ini sesuai dengan Permendristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 Tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor Yang penulisannya mencakup bidang ilmu Contoh misalnya ilmu administrasi publik Pengantar ilmu administrasi publik Atau administrasi publik di era digital Itu dalam satu bidang ilmu Atau manajemen perayanan publik Atau di pendidikan misalnya contoh pendidikan bahasa Indonesia Untuk mahasiswa Yang lain sebagainya Jadi penulisannya Buku referensi itu sesuai dengan bidang ilmunya Ditulis oleh penulis yang memiliki kompetensi di bidang ilmu tersebut Jadi kalau saya bidang ilmunya adalah administrasi publik Ketika menulis buku ajar Buku referensi maksud saya adalah Saya akan menulis buku referensi berkaitan dengan bidang ilmu saya Ilmu administrasi publik Karena ini adalah sebuah syarat Bagaimana Pak seandainya misalnya Saya bukan bidang ilmu yang kemudian saya menulis bidang ilmu itu Sah-sah saja Tetapi dalam konteks pemahaman buku referensi adalah Buku referensi itu sesuai dengan bidang ilmu penulisnya Buku referensi itu harus mengandung nilai-nilai kebaruan Ini mungkin yang menjadi banyak salah tafsir Atau menjadi belum ada kesepakatan secara rinci Isi tulisannya harus memenuhi syarat-syarat Sebuah karya ilmiah yang utuh Mengandung nilai kebaruan Dukungan data dan teori mutakhir Yang lengkap dan jelas Serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis Ada yang beranggapan bahwa Buku referensi itu Wajib dari hasil penelitian Tetapi ada sebagian mungkin yang dihilangkan Seperti misalnya tonton metode penelitian Atau ada yang menafsirkan bahwa Buku referensi itu adalah Buku yang harus dari hasil pemikiran Atau konseptual Kalau menurut saya Sesuai dengan pengalaman yang sudah Atau yang sering saya lakukan dalam proses penulisan buku referensi Itu adalah buku yang fokus mencakup bidang ilmu yang di dalamnya Ada nilai-nilai kebaruan Bisa dari hasil penelitian Bisa dari hasil pemikiran Kemudian ada data-data dan teori mutakhir Dan lain sebagainya Itu yang harus dipenuhi Artinya pemenuhan terhadap Unsur-unsur dalam pengertian Buku referensi di sini Sudah terpenuhi Ada tambahan Atau ada dukungan data dari hasil penelitian Yang kemudian dimasukkan Menjadi bagian dari buku referensi Untuk memperkaya Buku referensi juga boleh Jadi Kita harus melihat secara menyeluruh Tentang pengertian atau definisi dari buku referensi itu sendiri Kemudian Bapak Ibu Saya ingin juga menekankan Atau menegaskan Dalam pengertian buku referensi itu Juga disantumkan di dalam POPAK Atau Perdoman Operasional Penilaian Angka Kredit tahun 2019 Di situ juga tertera jelas Bahwa buku referensi itu Suatu tulisan dalam bentuk buku Ber-ISBN Ini penjelasan yang mungkin Bisa lebih detail Ber-ISBN yang substansi pembahasannya Pada satu bidang ilmu kompetensi penulis Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat Sebuah karya ilmiah yang utuh Adanya rumusan masalah Yang mengandung nilai kebaruan Kemudian ada metodologi pemecahan masalah Dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas Serta ada kesimpulan dan daftar kustaka Yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis Ini juga kadang-kadang disalah tafsir Yang penting Unsur-unsur di dalamnya itu juga harus terpenuhi Jadi Bapak Ibu tidak usah risau Tidak usah bingung Dalam penulisan buku referensi itu Yang penting jelas Bab satu misalnya pendahuluan Bab dua secara umum tentang Tentang temanya atau judulnya Contoh misalnya kalau saya adalah Pengantar Ibu Administrasi Publik Maka saya akan menjelaskan tentang pengertian Administrasi Publik Kemudian konsep ruang hukum Administrasi Publik Kemudian perkembangan Administrasi Publik dan lain sebagainya Itu menjadi bagian Yang isinya tentu harus memenuhi Sesuai dengan POPAK 2019 Insya Allah itu sudah cukup Menjadikan pemahaman atau tafsiran dari Buku referensi itu Terpenuhi dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh